Dinas Pariwisata Kota Mataram terus berupaya menghidupkan geliat wisata di daerah ini. Kota Mataram yang kini sedang menerapkan PPKM level 3 mengharuskan semua pihak, termasuk para wisatawan, dan pelaku wisata tetap mentaati protokol kesehatan atau prokes saat berwisata. Kabit Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Mataram, Leni Octavia, saat talk show di Global FM Lombok Rabu pagi mengatakan, Salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan imun adalah dengan berwisata. Namun tentunya keamanan dan kenyamanan wisata harus tetap menjadi prioritas. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga prokes, karena kondisi sekarang kan sudah berbeda dengan yang dulu kan. Artinya kita juga tidak tahu kondisi pandemi ini sampai entah kapan, tetapi satu sisi kita juga butuh namanya hiburan. Hiburan ini salah satu cara untuk meningkatkan imun kita. Nah untuk mencari hiburan itu kan kita harus mencari aman dan nyaman. Ia mengatakan sesuai dengan aturan bahwa seluruh hotel harus sudah mengantongi sertifikat CHSE sebagai bagian dari pemenuhan protokol kesehatan di lingkungan hotel. CHSE sendiri adalah kewajiban hotel, restoran, dan destinasi wisata untuk menerapkan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelisterian lingkungan. Dinas pariwisata juga sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pengusaha hotel di kota Mataram yang berjumlah 130 hotel baik berbintang maupun non-bintang agar memvaksinasi seluruh karyawannya. Selain itu, para tamu yang menginap juga diharuskan sudah menerima vaksin. Bagi karyawan hotel yang sudah tervaksin, akan diberikan PIN sebagai penanda agar para tamu hotel juga bisa merasa nyaman saat menginap di sana. Karena itulah, saat ini dispar kota Mataram sedang melakukan pendataan hotel yang karyawannya belum divaksin agar segera mendapatkan pelayanan. Zainuddin Safari melaporkan dari